Halo Sobat MioCat, jembala kembali bersama channel MioCat. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat maafian dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sedikit sharing yaitu dengan topik mudahnya membuat konten yang lewat berdaraan yaitu kucing. Sebelumnya saya jadikan dulu, awal dulu saya membuat konten Youtube ya. Pertama dulu saya bukan membuat konten hewan berdaraan seperti kucing. Jadi harus ekstra mikir, ekstra cari bahan, dan sampai pengeditannya. Sejak menemukan ide membuat konten dengan hewan berdaraan ini memang tidak terpikirkan dari dulu. Berawal dari mencoba dan juga sudah mempunyai kucing ya. Pada awalnya dulu kucing saya hanya satu, yaitu yang bernama si Oren. Kemudian semakin lama semakin banyak dan kini sudah ada 9 kucing di Danto MioCat ini. Mengapa saya bilang mudah? Karena kita tinggal membuat konten hanya merekam apa yang dilakukan atau aktivitas kucing sehari-hari. Baik itu kucing makan, kucing tidur, kucing bermain, atau hal-hal lainnya seputar kucing. Kemudian tergantung dari bagaimana kita mengemasnya, kita mengeditnya, sehingga video yang kita hasilkan bisa dinikmati dan bisa disukai oleh penonton kita. Memang tidak mudah untuk mengetahui atau supaya selera penonton kita bisa terpenuhi semua. Kita harus melakukan riset dan juga mencari tahu bagaimana cara untuk video kita agak rame melalui bisa channel youtube orang lain yang membahas mengenai itu dan juga bisa belajar dari hal-hal lainnya. Saya sendiri melakukan channel kucing ini sudah ya hampir satu tahun ya. Alhamdulillah sudah satu bulan sudah dimonetisasi. Itu pun sempat dramatis seperti yang saya alami ya. Dimonetisasi ini dengan subscriber sudah 55 ribu dan jam tayang sudah melebihi. Kenapa saya tidak bisa daftar? Karena jam tayang dulu saya ada pelanggaran. Nah itu pelanggaran berdemon komunitas ya. Saya sempat membuat video dengan judul... Pokoknya kucing dan tikus. Sedangkan tikusnya itu kita beri tali ya sebaiknya tak lari dan dibuat bermain bersama kucing. Ternyata hal inilah yang membuat saya mendapatkan pelanggaran. Yaitu seperti kerasan ya. Yaitu mengikat tikus ini dengan tali. Sehingga tikus ini tidak bebas dan bisa dibuat bermain oleh kucing. Dan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Karena saya pernah mengalami dan akibatnya monetisasi saya bisa tertunda. Sampai akhirnya 1 bulan kemarin sudah bisa dimonetisasi. Kalau kita membuat channel kucing biasanya kita mengikuti alur kucing atau kucing itu melakukan aktivitas apa. Apabila kita paksakan membuat suatu topik ya. Kucing ini harus begini harus begitu biasanya akan sulit. Karena kucing kita selalu patuh atau mengikuti apa yang kita inginkan ya. Biasanya kucing juga mempunyai keinginan tersendiri. Maka tadi itu kita hanya bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh kucing. Dan karena saya sendiri juga membuat judulnya itu terakhir. Untuk menentukan apa judul video yang saya rekam tadi. Dan kemudian di upload ke youtube. Yang membuat saya senang membuat konten hewan peliharaan dengan kucing ini adalah tidak banyak memikir ya. Kita tinggal merekam video kemudian kita edit, kita beri lagu, kemudian di upload. Itu singkat ceritanya ya. Tapi ya juga harus tetap butuh tenaga ekstra untuk mengeditnya, memberi lagu yang cocok. Dan juga memberi judul yang menarik dan membuat penonton penasaran. Dan untuk peralatan sendiri seperti untuk permainan kucing saya buat seadanya. Yaitu apa yang ada dan tidak menguntungkan untuk beli dulu ya. Karena sebagai youtuber pemula kita tidak bisa saja untuk melakukan uang. Tetapi untuk uang itu sendiri harus kita hemat. Dan demi perkembangan kira-kira kita saham. Apabila kita sudah mendapat gaji dari youtube bisa diinvestasikan ya. Buat menambah kualitas video, kualitas konten kita. Biar lebih bermanfaat, lebih rame dan bisa digemati oleh penonton kita. Ya saya memang lagi belajar untuk membuat konten youtube ini ya. Butuh memasukkan dari ya kita untuk membuat konten ini. Untuk memasukkan dan juga mencari pengetahuan di youtube bagaimana cara meningkatkan video yang bisa rame. Dan disukai oleh penonton kita. Ini seperti kayu yang dibelakang ini ya. Ini saya membuat sendiri. Ini dari Bambu ya. Bambu petong agak besar ini. Dan untuk kayu-kayu ini saya gunakan ini bekasnya Buat Selatipan lalu rumah tidur Yang kita digunakan ya. Saya buat begini. Buat nangkring para kucing-kucing ini Buatnya di atas. Atau sedang bersantai. Jadi saya gunakan Untuk alat atau permainan kucing itu seadanya. Kadang ya pakai lidi, dikasih benang, buat mainan kucing. Atau lain-lainnya. Saya kesulitan untuk membuat konten dengan kucing itu Di saat kucingnya tidur ya. Tidak ngapa-ngapain kadang. Dan biasanya aktifnya itu Antara pagi dan juga sore. Biasanya itu aktif, aktif bermain, atau lain-lainnya. Jadi kita harus tahu kapan kucing ini beraktifitas ya. Atau bermain. Kita harus menyiapkan kamera atau HP kita Untuk merekam hal-hal yang sekiranya menarik Yang bisa dibuat konten untuk kucing. Untuk gaji, jadi channel kucing ini masih sedikit ya. Karena baru monetisasi satu bulan kemarin. Jadi masih sekitaran 5 dolar atau 7 dolar ya. Tapi ini sehasilnya kucing saja. Mungkin kedepannya akan lebih bisa ramai Dan lebih menghasilkan Uang yang lebih banyak. Dan biasa menggunakan kembali untuk Merawat kucing Dan juga untuk Perkembangan channel ini Lebih kedepannya akan lebih baik Dan lebih menarik Bagi para pemirsa semuanya. Untuk para pemirsa atau Yang sedang ingin membuat konten Dengan channel lewan peliharaan ya. Seperti kucing Silahkan memulai saja. Untuk awal memulai Ya pokoknya kucing Lagi ngapain? Lagi jalan atau lagi apa? Di video kemudian di upload Langsung gitu aja tanpa di edit gak apa-apa. Untuk awal mula saja. Kemudian kedua dan ketiga Harus di edit Biar lebih baik Dan bisa Menjadi kesan tersendiri Bagi pengurutan kita. Oke sampai disini dulu Jumpa kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat Bagi Sahabat Miyoket semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan like Share dan subscribe-nya. Dan ikut terus video terbaru Dari Miyoket. Sampai jumpa.